Nomor 10 Dalam proses peridaran darah, jantung memegang peranan yang sangat penting yaitu memumpah darah ke seluruh tubuh dalam dua fase yaitu sistol dan diastol Pada fase sistol, kondisi kerja otot jantung adalah Jantung itu ada 4 ruang Nah, saya gambar gini aja Nah, yang atas ini adalah serami Yang bawah bilik Ya, sistol itu saat biliknya kontraksi Nah, biliknya kontraksi Jadi, kalau diastol saat biliknya relax Jadi, ini adalah sistol Ini adalah diastol Jadi, intinya kalau sistol ini serambi ini berelaksasi Yang atas kan serambi ini biliknya yang kontraksi Kita lihat di sini Nah, yang benar ini yang B Serambi kiri berelaksasi Ya, sebenarnya baik serambi kiri maupun kanan itu berelaksasi Dan bilik kiri berkontraksi Ya, bilik kiri berkontraksi Kita lihat di google Ya, mana Nah, ini Untuk melihat jantung kiri dan kanan Jangan lupa ya Ini jantungnya pasien Jadi, pasien itu menghadap ke arah kita Jadi, tangan kita itu berarti Kirinya pasien Jadi, yang kiri itu yang ini Eh, yang ini maaf Ini adalah bagian kiri dari pasien Ini adalah bagian kanan dari pasien Kebalikan dari kita Ya, sistol kita lihat Ya, bilik ini yang berkontraksi Ya, nah ini biliknya relax Ya, kita kembali ke soal lagi Nah, ini ya Serambi kiri berelaksasi Ya, berarti ini relax Ya, dan bilik kiri Berkontraksi Bilik kiri ini kontraksi Karena kontraksi ini Darah akan menuju ke Baru-baru Ya, oke Rasanya sudah cukup ya Pembahasan kita Ini adalah nomor 10 Jawabannya B Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.